Bentrok dengan Persija Jakarta jadi laga hidup mati buat tuan rumah Persib Bandung Di saat kemenangan harus bisa diraih, Persib bermasalah dengan kebugaran para pemainnya Anak-anak Bandung harus melakoni jadwal gila 6 pertandingan dalam rentang waktu 22 hari Rentang waktu itu dilakoni Persib Bandung di kompetisi Liga 1 dan AFC Champion League 2 Efeknya, konsistensi permainan jadi kelemahan yang paling menonjol di kubu Maung Bandung Kelar membekah PSS Semarang, performanya menurun di hadapan Port FC Dan Persib terpaksa harus menerima kekalan perdana di AFC Champion League 2 Jika dalam waktu 2 hari ke depan, kebugaran skuad Bojan Hodak masih bermasalah Itu alarm berbahaya buat Persib Karena bentrok dengan Persija, laga yang paling sulit diprediksi hasil akhirnya Big match Persib vs Persija bukan cuma jual beli serangan Bukan cuma adu taktik dan strategi tempur Faktor mental dan mindset bisa jadi penentus hasil akhir duel yang sangat menguras fisik dan mental itu Maklum, duel Persib vs Persija sangat istimewa dan khas Statistik pertemuan kedua tim tidak bisa dijadikan rujukan Untuk memprediksi tim mana yang akan muncul sebagai pemenang pertandingan Bahkan dukungan Moril Boboto pun tidak cukup menjadi penentu sukses tuan rumah di hadapan musuh bebuyutannya tersebut Karena kedua tim sama-sama ingin jadi pemenang Tidak mau reputasinya ternodal oleh kekalahan dari musuh besarnya itu Segala cara akan dimunculkan untuk menjadi pemenang di laga klasik Yang paling meminta perhatian pencita sepak bola Indonesia Jalan terbaik fokus sepanjang pertandingan Spirit bertanding tidak boleh kendur Pemain tidak boleh terganggu keputusan wasit Dan jangan pernah berharap wasit memihak dan memberi keuntungan pada tuan rumah Hanya itu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja tim di tengah lapangan Hanya itu opsi untuk menghadirkan momentum kemenangan Maklum Persib versus Persija adalah laga super super big match Bentrok lawan Persija laga yang krusial Sangat sulit tapi harus diakhiri dengan kemenangan Persib harus menang Jangan sampai kalah Kalau kalah bubuklah kita ungkap umuh muktar Bojan Hodak Pelatih yang sangat ambisius Jelas tidak mau diberi malu oleh Persija Dia tidak ingin reputasinya sebagai pelatih top Indonesia ternoda Lima laga tidak terkalahkan di Liga 1 Akan terus dipertahankan Bojan Hodak tidak peduli andak asunya kurang bugar Dia juga menutup mata dengan kehebatan lawannya Baginya Saat bentrok dengan Persija Kemenangan sempurna Harus bisa disodorkan oleh para pemainnya Oke Kita kalah dari Port FC Meski itu juga tidak saya harapkan Tapi di hadapan Persija Kita harus bangkit Ini laga yang penting Derby terbesar di Asia Tenggara Saya harap pemain bugar untuk meraih hasil positif Bilang Bojan Hodak Siklus perjalanan Persib Bandung memang harus terus berubah Dari posisi pepan tengah Harus bisa menyodok ketiga besar Dan terus mengkodeta lawan Yang merintangi jalannya menuju puncak prestasi di Liga 1 musim ini Artinya Kalah dari Port FC Wajib hukumnya menang dari Persija Jakarta Di lanjutan kompetisi Liga 1 musim ini Itu pilihan yang realistis Untuk menunjukkan ambisi Persib Bandung Yang sangat besar untuk menguasai hajatan Liga 1 musim ini Apalagi bentrok dengan Persija Partai klasik dan terpesar Di jagad sepak bola Indonesia Partai yang paling ditunggu-tunggu oleh bola mania Indonesia Jadi wajar kemenangan harga mati yang diskenariokan oleh Bojan Hodak Lawan Persija selalu spesial buat seluruh pemain Persib Kita selalu siap melawan mereka di laga klasik ini Jujur, kami tidak terganggu dengan kekalahan dari Port FC Siklus dan grafik prestasi Persib harus terus meningkat Di Liga 1 musim ini Ungkap Maklau